Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kami akan membahas 6 kesepakatan Menpan RB Dengan BKN dan juga dengan DPR Terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K Alhamdulillah ya Jadi ini tentunya menjadi titik terang yang sudah sangat jelas ya Terkait skema pengangkatan honorer menjadi P3K Yang mana kita lihat adanya kesepakatan bersama Antara Menpan RB, BKN dan juga DPR Ini perlu kita dengarkan bersama Baik Bapak Ibu Sebelum kita lanjut ya Pagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru Bapak Ibu ya Seputar perkembangan P3K 2024 pastinya Baik Bapak Ibu kita langsung saja ya To the point ke informasinya Disini Bapak Ibu ya Kami sampaikan 6 kesepakatan Menpan RB Kemudian juga BKN dan Komisi 2 DPR Soal pengangkatan honorer menjadi P3K Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat-sangat membahagiakan Bapak Ibu ya Yang mana Pemerintah dan Komisi 2 DPR RI Bersepakat dalam pengangkatan honorer menjadi P3K Yang mana kesepakatan itu tertuang dalam kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Jadi sudah ada kesepakatan teman-temannya dalam pengangkatan honorer dan jelas Ini sudah ditandatangani Yang mana kalau kita perhatikan disini Dikatakan bahwa pada kesempatan tersebut Menteri Anas memastikan seluruh honorer yang masuk dalam database BKN Dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Akan diangkat menjadi P3K Yang mana sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K Kalaupun tes itu hanya formalitas Kata Menteri Anas dalam raker dengan Komisi 2 DPR RI Wow Ini sangat luar biasa ya Stegmen dari Pak Menteri ya Mas Anas Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Yang mana katanya bahwa Kalau misalkan honorer itu sudah masuk dalam database BKN Kemudian sudah lulus verifikasi oleh BPKP Maka otomatis akan diangkat menjadi P3K Itu totalnya 1,7 juta honorer Bapak Ibu ya 1,7 juta honorer Nah intinya 1,7 juta honorer ini tetap akan dites Tapi ingat tes itu ternyata hanyalah formalitas Wow Jadi intinya kunci utamanya itu adalah Bapak Ibu Honorer itu sudah masuk di database BKN sejak 2022 yang lalu Dan kemudian ketika teman-teman masuk di database BKN Maka Bapak Ibu itu harus lulus verifikasi dan validasi Siapa yang melakukan verifikasi dan validasi Yang melaksanakan verifikasi dan validasi itu adalah BPKP Atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bapak Ibu Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk database BKN Kemudian Bapak Ibu apa namanya Lulus apa ya Istilahnya sudah lulus verifikasi Maka akan diangkat menjadi P3K Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu adalah 1,7 juta honorer Akan mendapatkan NIP P3K Kalaupun tes itu hanya formalitas Wow luar biasa banget sih teman-teman ya Ini mantap ya Adapun kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi 2 DPRI adalah sebagai berikut Ini dia Bapak Ibu Yang pertama Komisi 2 DPRI dan Kemenpan RB menyepakati bahwa Pejabat pembina kepegawaian P3K Dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN Sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Yang kedua Komisi 2 DPRI meminta kepada Kemenpan RB dan BKN memberikan sanksi tegas kepada PPK Yang masih melakukan pengangkatan tenaga non ASN Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian Komisi 2 DPRI mendukung Kemenpan RB untuk menyediakan alokasi formasi P3K Yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non ASN Yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024 Kemudian yang keempat Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non ASN Komisi 2 DPRI mendorong Kemenpan RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah Untuk segera mengusulkan formasi P3K 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non ASN yang ada di setiap instansi Kemudian yang kelima Komisi 2 DPRI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai NIP P3K tahun 2021-2023 Terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer Yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan Kemudian yang keenam Terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP Yang berpotensi kehilangan 20% dari 1,7 juta formasi Yang akan diangkat menjadi P3K Komisi 2 DPRI mempan RB dan BKN Akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya Wow ini luar biasa teman-teman Ini merupakan arahan dari Bapak Presiden yang terus kami tayangkan Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa isu penting Antara lain timeline pembahasan RPP manajemen ASN Pokok-pokok pembahasan RPP manajemen ASN Pokok-pokok substansi RPP manajemen ASN Dan pengadaan CISN tahun 2004 untuk penataan tenaga non-ASN Salah satu prioritas yang menjadi fokus utama Bapak Presiden adalah pembangunan SDM Fokus ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tentangan global Serta menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa Pertama, birokrasi harus berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat Reformasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat Bapak Pemimpinan dan Kota DPR yang kami hormati Bagian pertama yang akan disampaikan membahas mengenai pembahasan RPP manajemen ASN Berdasarkan timeline penyusunan RPP manajemen ASN Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam menyelesaikan RPP ini Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024 Perlu kami laporkan bahwa Presiden telah menyetujui penyusunan RPP manajemen ASN pada 5 Februari tahun Pembentukan panitia antar Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretaris Negara Bagian kedua yang akan kami sampaikan membahas 22 dan 3.396 di tahun 2021 Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN Dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN 1.784.588 atau 140.433 di antaranya Merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 Dan 1.644.155 orang non-THK 2 Dalam proses penataan pegawai non-ASN Pejabat pembina kebegawain atau pejabat lain di instansi pemerintah Yang berwenang melakukan pengangkatan Dilarang mengangkat pegawai non-ASN Atau nama lainnya selain pegawai ASN Sebagaimana diatur undang-undang ASN Penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024 Secara lebih spesifik Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dalam penataan non-ASN Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan informasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan-RB, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri dan mempertimbangkan teknis dari kepala PKN. PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN... kemudian kita juga akan mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin, kemudian kewajiban bagi pegawai ASN untuk masuk...